hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi syang surat malam kembali lagi di channel youtube saya akibw98 dan kali ini setelah lama nggak bikin konten pceik seperti inilah kondisinya mungkin setelah ini bakal sering upload-upload lagi kali ini saya akan service dan ganti oli enggak tahu servis apa cuma ganti olilah ini celon meternya sekarang udah berapa ini udah 19.000 ya 19.817 dan tripnya ini udah over trip ini harusnya kan saya bisa ganti oli maksimal 2200-2200 tapi ini udah kelebihan dan sekarang mau ganti oli yang penting terus nanti kalau ada filter filter ya sekarang ganti filter udara karena di banduanya itu setiap 18.000 km gitu nah ya sama nanti dipersihin CVT nyala cuma itu karena keluhannya selama ini aman dan ya ini jangan lupa sering dicek kulenya itu masih atau enggak biar terpantau terus gitu Oh ya bagi yang baru hadir jangan lupa like comment dan subscribe ya setelah sekian lama saya nggak upload video pceik akhirnya ini upload lagi di kilometer ke 19.000 dan ganti oli ini mau ke bengkel resmi karena sekalian nyari itu filter filter udara itu di buku petunjuknya itu setiap 18.000 km gitu nanti lanjut videonya ini enggak pakai action game dulu pakai HP aja nanti pas lagi di dilernya pasar besi itu oke lanjut Oke jadi ini udah masuk di ruang yang operasi lagi di service ringan versi CVT terus ganti oli terus ganti filter udara sama pakai itu oligarden juga ganti nanti totalnya berapa oke dan ternyata servisnya 130.000 gila tadi padahal awalnya saya bilangnya cuma di bersihin CVT-nya aja ya yang service ringan gitu tapi ternyata ditulis 130.000 kalau kalau semua bersihin CVT-nya tadi berapa sih itu lupa ternyata 135 gila sih ya pesolongan kapapak wis kali aja di cek semuanya tapi ini cuma ganti oli scoot e oli mesin sama oligarden soalnya itunya enggak ada apanya yang namanya filter udara nya nanti nyari adanya yang buat 150 oke jadi disini saya mau di sekelamar dulu tentang review tadi servisnya ya termasuk estimasi biayanya ya ya kan jadi kestimasinya itu kan 130 ya itu memang sudah service lengkap dan itu harganya memang beda antara PCX dengan motor metik lainnya ya bahkan seperti yang vario 150 pun itu beda karena memang PCX itu ya itu ikutnya yang premium metik premium gitu jadi biaya servisnya beda itu terserah kembalikan lagi kepada konsumen apakah mahal atau murah jadi tadi yang saya lihat itu servisnya mulai dari pengecekan rem kemudian lampu jelas kemudian handle ya rem kanan kiri terus air radiator juga dicek kemudian barangkali ada keluhan-keluhan kayak ya mungkin keluhan ringan kayak misal ini tutup ini ya ini tapi tadi dicek tapi kan tetep aja susah dibuka gitu ataupun rem juga rem depan juga di cek jadi memang full di cek semuanya rem lampu dan mungkin keluhan-keluhan lainnya kayak gitu dan terutama yang pasti wajib sih yang dicek CVT CVT nya dibersihin dan memang ada ada tetep ada bedanya gitu antara sebelum dibersihkan dan sesudah gitu jadi ya worth it atau enggak nya kita kembalikan lagi tapi eh kadang ada persepsi orang kita beli motor premium PCI harga 35-30 juta kayak gitu kenapa buat biaya service kadang ngeluh gitu ya kan nggak mesti ibaratnya kayak motor mahal terus servisnya itu kayak gini itu nggak ngeluh itu nggak kayak gitu tetep kalau misalkan ada solusinya atau mungkin ada ini bisa diakalin ini ini kan kadang juga itu lebih bagus gitu jadi bukan masalah eh budgetnya mungkin kalau semisal mahal itu nanti servisnya itu enggak mau terima harga segini enggak enggak kayak gitu gitu ya karena saya pun ya selain user PSX juga kan saya user MT25 itu juga kadang enggak harus ibaratnya yang servis di servis semua gitu total itu enggak karena juga kita ke bengkel temen atau ngecek-ngecek ringan aja itu udah cukup kayak gitu nah ini MT25 saya nih nah ini MT25 dan ini Skywave ini juga mau dihidupin lagi Skywave nya MT25 nya udah buat Sanmurian aja gitu oke dan mungkin barangkali disini ada penonton baru selamat datang di channel YouTube akibat 98 ini Oh ya ini sebenarnya saya ganti keuri lagi karena kemarin pakai spion klik kekuatannya kurang kan teori dan barangkali yang mau review-review pesek lainnya ada di video sebelumnya mulai dari jok kemudian yang rembesan itu kulen kemudian ini hayai desu ini ini lepas tuh dan variasi-variasi beli ada di YouTube saya di playlist PCX160 silahkan di lihat oh ya ini juga ini plat nomor ini juga di review ini plat nomor yang kelihatan bagus bersih tanpa kelihatan dudukannya gitu belakang juga dan ini akhirnya pakai plat nomor ORI jadi aman masih ada logo eh polisinya kosat lantasnya ke minat dari saya kurang lebihnya menolak jangan lupa like dan subscribe semoga kita diberi video selalu saya Kepul Zakaria dari aku musuhan keelapan n-syia ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong